Selamat sore. Sumatera Utara sekarang memiliki stadion yang sangat besar dan sangat mewah. Seperti yang kita lihat pada sore hari ini, ini kemarin sudah dipakai untuk penutupan PON, Sumudan Aceh. Karena stadionya baru, kita lihat semuanya baru dan sangat bagus. Kapasitasnya Rp25.000 penonton dan menghabiskan anggaran biaya Rp587 miliar. Dari ABB. Saya yang ingin titip agar setelah PON dan setelah hari ini, stadion dan fasilitas yang ada di sekitar ini segera diserahkan kepada pemakai. Kalau stadion ini bisa diserahkan kepada klub-klub sepak bola yang ada di Sumatera Utara, entah itu PSMS, entah itu PSDS atau yang lainnya, agar terawat. Karena dari pengalaman kita di provinsi-provinsi yang lain, fasilitas olahraga dibangun, setelah PON semuanya tidak terawat. Saya sudah lihat, lihat, lihat tidak hanya satu, tidak hanya dua, tidak hanya tiga, tidak hanya empat, semuanya. Karena tidak ada yang memakai, tidak ada yang merawat. Jangan sampai kejadian itu terjadi di Sumatera Utara. Setuju? Kita harapkan stadion yang megah dan mewah ini terus terawat, terus dipakai, dan berguna bagi pembinaan olahraga di Sumatera Utara. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini saya resmikan Stadion Utama Sumatera Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.